Sesuai semuanya, selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap Sesuai semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi dampak bencana gunung meletus Ada beberapa cara, yang pertama pemetaan dan pemantauan Penggunaan teknologi pemantauan seperti seismograf dan sensor gas dapat membantu dalam mendeteksi aktivitas gunung berapi yang berpotensi meletus Pemetaan wilayah rawan bencana dan pemantauan terus-menerus dapat membantu dalam perencanaan evakuasi dan mitigasi risiko Dua, penyuluhan dan edukasi Menyediakan informasi yang tepat dan pemahaman tentang tanda-tanda awal letusan gunung berapi kepada masyarakat setempat adalah kunci dalam mempersiapkan mereka menghadapi bencana Edukasi tentang rencana evakuasi dan perilaku yang aman selama bencana juga penting untuk meningkatkan keselamatan Tiga, infrastruktur perlindungan Membangun infrastruktur perlindungan seperti bendungan lava penahan longsoran dan saluran drenase guna mengalihkan lahar dan aliran piroklastik dapat mengurangi dampak langsung dari letusan gunung berapi pada pemukiman dan infrastruktur penting Empat, perencanaan pengungsian dan evakuasi Memiliki rencana evakuasi yang baik dan aksesibilitas yang cepat ke tempat aman adalah kunci dalam mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadi bencana Pelatihan dan latihan reguler evakuasi juga penting untuk memastikan kesiapan dan respons yang cepat dari masyarakat Lima, pemulihan pasca bencana Setelah terjadi letusan, rehabilitasi dan pemulihan wilayah yang terdampak sangat penting Ini meliputi pembangunan kembali infrastruktur yang hancur pendukung psikologis bagi korban dan kegiatan restorasi lingkungan untuk mengurangi kerusakan jangka panjang pada tanah dan sumber daya alam Sesempat semuanya, dengan penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana gunung letus dan meningkatkan keselamatan serta kesiapan masyarakat dalam menghadapinya Sesuai semuanya, terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk like, comment, dan share Terima kasih telah menonton!